Jenderal TNI Purnawirawan Edi Sudrajat adalah salah satu seorang pokok tuliter Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Staff TNI Angkatan Darat, Panglima ABRI, serta jabatan politik sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan di era Orde Baru. Edi Sudrajat, mendirikan Partai Keadilan dan Persatuan, merupakan buntut perselisihan intern Golkar sejak Musawarah Nasional Luar Biasa Golkar 1998, karena menganggap Golkar pimpinan Insinyur Akbar Tanjung kurang aspiratif dan kurang reformis, serta kekhawatiran munculnya ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014. Susilo Bambang Yudhoyono adalah Koordinator Penggagas, Pencetus, dan Pendiri Partai Demokrat. Partai Demokrat adalah sebuah partai politik Indonesia. Partai ini didirikan pada 9 September 2001 dan disahkan pada 27 Agustus 2003. Pendirian partai ini erat kaitannya dengan niat untuk membawa Susilo Bambang Yudhoyono, yang kala itu menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di bawah Presiden Megawati, untuk menjadi Presiden. Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Wiranto SH adalah politikus Indonesia dan tokoh militer Indonesia. Pendirian Partai Hanura dirintus oleh Wiranto bersama tokoh-tokoh nasional yang menggelar pertemuan di Jakarta pada tanggal 13-14 November 2006. Forum tersebut melahirkan 8 kesepakatan yang kemudian ditindaklanjuti dalam wadah partai politik yang bernama Partai Hati Nurani Rakyat, disingkat Partai Hanura. Pendeklarasian partai ini diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2006 di Jakarta. Letnan Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto Joyo Hadi Kusumo adalah seorang perwila militer, pengusaha, dan politisi Indonesia. Jabatan Terahirkan Militer adalah komandan sekolah staf dan komando APRI di tahun 1998. Prabowo Subianto bersama Hasim Joyo Hadi Kusumo, Fadli Zon, dan Muhdi Purwokranjono serta sederetan nama lainnya mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra pada tanggal 6 Februari 2008. Nama awal partai ini adalah Partai Indonesia Raya, nama yang sebenarnya tepat namun pernah digunakan di masa lalu yaitu Perindra, Partai Indonesia Raya. Kemudian Hasim Joyo Hadi Kusumo mengusulkan kata gerakan sehingga menjadi Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra. Selain gampang diucapkan, juga mudah diingat. Sedangkan lambang Partai Gerindra berupa kepala burung Garuda adalah usulan dari Prabowo Subianto. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!